Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk pertemuan kali ini saya nanti akan membahas quiz yang sudah kalian kerjakan di pertemuan bulalu ya sebentar oke jadi bulalu itu kalian sudah mengerjakan quiz ini dan kalau kita lihat hasilnya ini ada yang dapat 80, ada yang dapat 20, 60 gitu ya ini tidak masalah karena hanya sebagai pre-test saja di kemarin kan kita belum tahu mau belajar apa ya quiz ini nanti akan saya gabungkan atau saya jelaskan dengan materi ini logika dan algoritma komputer dan isinya apa saja nanti kita akan belajar logika dan algoritma kemudian flowchart atau bahasa indonesiannya disini bagan alir sama yang ketiga ini fungsi command prompt jadi di video ini nanti akan ada tiga ini yang pertama logika dan algoritma dulu dan bisa baca-baca sendiri ini artinya pengertian logika adalah cara yang benar atau masuk akal atau sesuai dengan logika kita tidak perlu berpanjang-panjang mengenai apa logika itu bagaimana kalau di komputer itu sangat simple hanya ada dua jadi terhanya ada dua mengenal ada dua state atau dua kondisi yaitu ada dan tidak ada simbolnya satu dan nol ada arus atau tidak ada arus karena terhanya pekerja menggunakan klik ya oke setelah itu nanti disini kalian bisa baca sendiri fungsinya apa misalnya logika adalah cara berpikir kita untuk mencapai sesuatu yang benar atau yang logis misalnya ada logika dedukif ini contoh misalnya semua siswa SMK harus disiplin dan bertanggung jawab sandi adalah siswa SMK kulanya kalau deduktif itu berak dari pernyataan yang benar yang umum ke yang lebih yang umumkan semua SMK disiplin dan bertanggung jawab sandi siswa SMK jadi sandi itu harus disiplin dan bertanggung jawab logika deduktif seperti itu kemudian kalau logika induktif itu kebalikannya dari deduktif hal 2 2 model berpikir darah logis induktif dan deduktif sekarang yang induktif induktif itu kebalikannya jadi dari yang khusus ke yang lebih umum halnya begini Devi ada 3 orang ini Devi Yuda dan Tika sama-sama rajin belajar sama-sama rajin belajar mendapatkan hasil yang memuaskan nah kemudian kesimpulannya ini kan dari khusus yang lebih rinci ya Devi Yuda Tika sama-sama rajin belajar sama-sama dapat hasil yang degus berarti siswa yang rajin belajar kesimpulannya akan mendapatkan hasil yang memuaskan ini kita lihat misalnya ini tiga satu klasisnya hanya tiga orang ini sama-sama rajin terus sama-sama dapat hasil memuaskan maka kita bisa sebutkan secara umum siswa yang rajin belajar akan mendapatkan hasil yang memuaskan ini logika induktif oke ini sudah belajar logika ya kemudian kita coba menarik kalian cara berpikirnya benar atau tidak ini oke untuk soal yang hitung-hitungan ini ini masih cukup banyak yang terkecoh menjawab min 5 ini dari mana hasilnya kita coba cek lagi yang mendapat memilih yang benar ini hanya 20 orang dari berapa ini ya respondenya seputar dari 51 yang mengerjakan jadi masih ada juga yang belum mengerjakan gak masalah nanti kita sekalian itu tersalah kalian sendiri kemudian ini kita kembali lagi ke soal ini coba ini dihitung dulu dari hukum dasar matematika itu kan yang perkalian dan berbagian harus dihitung dulu kita coba hitung aja dulu 10 bagi 2 kali min 5 10 bagi 2 itu 5 ya 5 kalau kali min 5 berapa itu min kali min jadinya eh sorry ini 10 sama bagi 2 5 bukan min ya plus 5 kali min 5 berarti jadinya tetap min ya eh eh itu bagaimana ini 10 dibagi 2 5 eh kemudian 5 kalikan min 5 jadinya berapa sama plus tetap jadinya min ya 5 kali min 5 sama dengan min 25 min 25 disini ada min 5 ditambahkan jadinya pin 30 kemudian kalau yang angka ini menentukan pola ya menentukan pola kalian bisa lihat ini ada jaraknya berdua-dua berarti 12 ini sudah banyak yang benar tapi masih ada 2 siswa juga yang salah kemudian ini yang paling banyak salah nah ini nanti kita akan eh penyambung dengan materi kita yaitu di yang mana dia oke ke atas dulu sebentar di bagian flowchart di bagian alur itu ada kalau saya seringnya menyebut istilahnya aturan ya atau deskriptor misalnya kalau simbol ini apa sih sebenarnya masalahnya hanya ada di simbol ini sudah berputar simbol setelah kata terbenam ini apa sebenarnya simbol apa kalian kan kemarin di pertemuan pertama SMK itu siswanya harus bisa menjadi bagian dari solusi dan harus mengenali masalah nah sepertinya ini yang menjawab ketenggalan ini banyak sekali karena tidak mengetahui betul masalahnya ini apa nah di simbol ini adalah simbol lawan tata bukan persamaan terbenam lawannya apa nah kalau disini jawaban yang benar ada 2 orang yang berhasil menjawab ini benar yaitu terkatung atau kalau kalian sering dengarnya mungkin terkatung-katung atau terumbang ambing di atas air itu ya nah itu adalah lawan kata terbenam kalian sebelum tahu jawabannya harus tahu ini sinteks ya sinteks atau aturannya atau deskriptornya ini simbolnya ini apa maksudnya ternyata ini lawan kata coba kalau misalnya ada soal seperti ini lagi besok-besok ya kita bisa lihat dari opsinya juga terbenam tenggelam itu kan sesuatu yang tadinya kelihatan terus terbenam jadi nggak kelihatan tenggelam berarti sama kan persamaan ini kalau tenggelam dan terbenam itu hampir sama kemudian terkubur juga menghilangkan yang tadinya kelihatan kemudian nggak kelihatan sama berarti nggak mungkin ada 2 jawaban benar dalam tes kalian otomatis opsi tenggelam harusnya tidak jadi pilihan kalian terperosok juga seperti ini misalnya sudah diberdiri kelihatan terperosok jadi nggak kelihatan kan ketipe ini terbenam tenggelam terkubur terperosok jadi secara logika saja kalau yang mendekati pilihan seperti ini pilihannya sama atau dekat nggak akan jadi jawaban yang benar oke kemudian kalau ini gampang ya ini hanya pengecos saja tidak ada yang salah mengerjakan ini 51 responden memilih jawaban yang benar kemudian kalau yang pola ya ini gambar yang pola nanti saya lihat di file-nya ini sebenarnya buat latihan kalian kemarin nah ini kan polanya ini apa lingkarannya ada di sisi atas kemudian di samping di samping sebelah kiri kemudian di atas lagi berarti kemungkinan pola yang paling dekat ya mengikuti yang sudah ada sebelumnya yaitu yang di samping kiri nanti jawabannya yang E ini kemarin yang diacak ya jawabannya oke jadi itu adalah pembahasan saya melalui file ini juga akan saya share nanti kalian di Google Classroom tentang logika dan algoritma nah kita lanjut lagi ke bawah apa yang harus dipelajari kita mulai masuk ke algoritma kalau disini kita ditulis bahwa algoritma itu adalah jantung ilmu informatika ini ya jadi kuncinya algoritma itu apa sih sebenarnya kalau kita cari disini blablabla kalian bisa baca-baca oke ada rangku di bawah kita coba cari apa sih yang dimaksud algoritma itu apa nih algoritma berarti menjelaskan langkah-langkah kalau kalian baca materi itu tidak harus semuanya dibaca cari-cari saja yang kalian perlukan sebenarnya saya ingin tahu algoritma itu apa kan algoritma itu tadi ada tulisannya disini berarti mengerjakan atau langkah-langkah proses berarti algoritma intinya adalah langkah-langkah atau proses gitu ya nah proses-proses apa saja sih nanti kita akan lihat di algoritma itu di dalam program suatu program komputer misalnya ketika kalian menggunakan Microsoft Word misalnya di Android itu kalian hanya tinggal klik tapi sebenarnya di dalam perangkat itu terjadi pemrosesan nah pemrosesan itu akan kelihatan nanti di notasi simbol bagan alir atau di flowchart ini oke kita akan belajar flowchart flowchart itu adalah nanti kita lihat di bawah ibu kita mulai simbol-simbol yang harus kalian hafalkan ini untuk apa nah ini adalah bentuk flowchart nah ketika kalian menggunakan perangkat komputer atau misalnya smartphone kalian kalian mengikut misalnya mulai membuka aplikasi kemudian dia akan memproses bla 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 memproses kemudian sampai tampil di layar kalian di kolom selesai ini jadi algoritma itu kita bisa lihat alurnya sebenarnya ini alur kali ya alir atau alur sama saja ya aliran atau bekan alur atau flowchart di log apa tadi algoritma langkah-langkahnya tadi kita sini ya kalian bisa baca misalnya langkah-langkah menyiapkan masakan atau apa itu juga termasuk algoritma perlu dicatat juga algoritma itu yang memperkenalkan itu oleh Abu Ja'far Muhammad siapa ini Ibnu Musa Al-Hawarizmi itu adalah seorang ilmuwan Persia itu ya masa pejayaan Islam waktu itu ini juga ahli matematika juga nah algoritma itu adalah langkah-langkah seperti tadi bawah kita bisa lihat langkah-langkahnya itu menggunakan flowchart 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 ini juga ada aturannya nanti yang gumbar ini apa yang sejar genjang ini apa persegi apa kemudian apa ini belah ketupat ini misalnya nanti difungsikan untuk apa nanti kita belajar nah algoritma kita bisa lihat melalui flowchart visualisasinya ya flowchart ini nah kita lihat disini saja langsung yang bentuknya seperti kapsul ini ya satu ini untuk menandai awal dan akhir kalau kita lihat di atas nih ya kita mulai makanya ini kayak kapsul selesai juga kemudian ada input dan output ini apa ini ya bentuk apa gejar genjang ya gejar genjang ya gejar genjang itu input dan output nanti kita bisa lihat disini gejar genjang inputnya nanti setelah input outputnya apa misalnya setelah memasukkan air maka outputnya setelah ada airnya memasukkan gula itu proses ya menyatakan proses pada tahapan tertentu ini bentuknya persegi panjang kemudian ini kalau yang apa ini saya menyebutnya kalau di zaman main kartu zaman anak-anak itu wajib ini ya apa nggak tahu ini ini ketupat atau apa istilahnya matika itu nah ini untuk mengambil keputusan ya atau tidak di dalam satu proses bisa jadi misalnya ini ya yang belah ketupat tadi menentukan ya atau tidak saya geris bawahnya dulu yes atau no berarti kita bisa lihat contohnya misalnya apakah rasanya sudah sesuai ya kalau iya berarti prosesnya selesai kalau tidak kan tadi pengembilan keputusan ya atau tidak kalau tidak maka dia kembali lagi ke proses yang di atasnya yaitu memasukkan ini flowchart membuat copy panel ini sangat simple kalau kalian nanti bisa belajar programming ya flowchartnya akan lebih panjang lagi karena akan lebih kompleks yang harus ada di flowchart itu nah ini ada tugas juga sebenarnya tapi saya tidak akan memberikan tugas ini untuk pertemuan minggu ini kalian cukup menyimak video ini sama nanti materi terakhirnya adalah fungsi atau perintah di command line dan itu seperti apa sebentar saya akan coba bukakan di Windows ya karena ini kalian harus belajarnya di Windows sementara saya tidak pakai Windows kebetulan CMD itu apa sih kalian bisa baca ini ada apa pengertian dan lain sebagainya command prompt itu panjangnya CT ya tapi kalau di bahasa lain yang lebih umum dipakai itu TLA atau command line interface command line interface itu apa sih makhluknya kayak apa nanti sebentar saya akan coba ini di dalam komputer saya punya komputer lain kita start dulu ternyata ini seolah-olah ketika kalian menghidupkan komputer ya dari tombol oke sudah berproses nah ini komputernya nanti saya hanya bisa menginstall di Windows XP ini ya apa saja yang harus kalian pelajari sih di command line ini pertama kalian eh kenal perintah-perintahnya nanti harus apa yang bisa kalian lakukan di command line kita akan lihat command line nya dulu ya oke kalau di Windows seperti ini kalian bisa ambil dari start kalau Windows nya lebih baru ya biasanya kita sudah sudah jadi ketik start langsung ketik misalnya cmd nanti langsung tapi kalau ini xp lama tidak muncul ada juga di penjelasan tadi ya sebentar cara membuka command prompt ini caranya ada di apa di pdf nya nanti juga ada di sini ya kita lihat di komputer saya ini oke bisa lewat di start program kemudian di aksesoris nanti ada command kom disini kalian bisa ambil dari situ atau yang sudah pernah membuka sebelumnya akan tampil di yang terakhir dibuka ini ada atau kalian bisa menggunakan run ini dan ada cmd begini tapi di oke nanti nah inilah yang namanya command line interface jadi semacam alat mengendali utama di komputer kalian sebenarnya ini oke kalian tutup dulu tadi yang lewat ini ya lewat run ini kalian juga bisa menggunakan shortcut yaitu tombol windows kemudian R baliknya ke run tadi bebas saya close dulu ya saya pencetnya tombol windows sama R kalian bisa melihat tombol apa saja yang saya pencet oke setelah run itu kita ketik cmd setelah cmd enter setelah itu kita sudah masuk ke command line interface jadi apa saja yang harus kalian pelajari di command line interface oke nanti kita langsung saja ya untuk praktek satu misalnya ini kita membuka bantuan romnya di ketik help oke kita akan coba kan disini ya kita klik kita klik kalau tidak kelihatan nanti silahkan hp nya dibuat handscape saya ketik help ini yang tulisan di bawah itu adalah ketika saya klik klik di papan keyboard ya di papan tulisnya ya di keyboard nya klik kelihatan help jika saya enter ini adalah daftar apa saja yang bisa kalian dilakukan di command prompt ini fungsi fungsinya apa saja ini ada semuanya disini jadi kita tidak akan belajar atau kalian tidak harus menghafalkan semuanya kalian bisa browsing misalnya di mana gitu ya untuk mempelajari ini kalau mau belajar semuanya itu caranya bagaimana kita akan urut dulu sesuai tuntutan buku ya tadi help sudah praktik 1 tadi help ya sudah kemudian praktik 2 kita harus apalagi ini menampilkan versi windows saat ini kita coba kalian harus di komputer windows ya kalau di linux seperti saya sudah tidak akan bisa karena beda beda apa beda aturan beda cara beda rumusnya beda fungsi fungsinya ini beda ada beberapa yang sama sih jadi kita berbasis windows dulu ya oke praktik 2 adalah menampilkan versi windows saat ini kita coba ketik enter lagi nah kita bisa lihat nih versi windowsnya adalah microsoft windows xp versinya ini oke checklist kedua sudah ya kemudian praktik ketiga adalah melihat dan mengganti tanggal kita akan coba melihat dan mengganti tanggal dengan cara kita ketik det lalu enter ya oh ini sepertinya salah ini harusnya tulisannya d-a-t-e-d oke kita coba sudah saya akan perbesar dulu biar mungkin lebih mudah ya oke oke ini lebih besar lagi ya lebih mudah nanti kalian melihat ini oke tadi diminta menulis d-a-t-e d-a-t-e nanti kita bisa melihat disini tanggalnya sekarang 8 8 ini dari bulan ya kalau karena ini produknya dari orang luar sana format tanggalnya tidak seperti kita jadi ini hari bulan tanggal tahun hari ini tanggal ini tanggal 3 ya kita juga bisa cek disini nih tanggal 3 Agustus 2021 nah misalnya kalau tanggalnya ini salah yang pojok bawah bisa kita cek agar sekali tulisannya memang kalau ini tanggalnya salah atau kita bisa mau usil gitu ya merubah tanggal kita tinggal masukin aja itu sudah ada formatnya ada mm d-d-y-y mm itu month atau bulan bulan misalnya mau kita ganti bulan 9 kemudian trip ini ya day 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 to day atau hari hari misalnya kita tanggal 3 biar sama aja ya tanggal 3 kemudian terakhir tahunnya year kita isi 2022 misalnya kita coba enter kita coba cek di tanggal bawahnya ini kalender yang bawah cek cek tanggal berapa ini oke belum cukup sepertinya nah kita sudah geser ternyata di September 2022 kita coba 3 September 2022 kalau mau lebih jelas bisa di double click nanti dia akan muncul disini oke tanggal sudah ya sekarang kita coba diminta praktek apalagi eh kita diminta praktek apalagi nih praktek keempat adalah time time adalah melihat waktu saat ini coba lagi isi kita ketik saja time misalnya kalian bisa merubah waktunya juga misalnya ini kan disini tertulis jam 9 ya oke ini tertulis jam 9 kalian bisa ubah kita coba ya misalnya jadi jam 10 10 ingat deskriptor atau sinteksnya lambangnya itu jangan sampai kalah titik 2 titik 2 tidak boleh nanti yang lain nanti nggak jadi coba tanggal jam 10 lebih 10 menit lebih 10 detik lebih di di koma ya terakhir ini titik 10 juga coba kita ganti disini sudah ganti dibawah ini 10 10 nah lagi kita coba cek ya bentar nanti itu cara mengganti tanggal sudah ya mengganti tanggal sudah kita coba lagi prakteknya diminta kita oke tanggal sudah kemudian bawah melihat warna warna ini nanti akan mengganti apa eh ada praktek 56 ini gabung ya melihat warna kita pakai perintahnya kita tulis color Z ya nanti diminta mengganti warna misalnya menjadi seperti ini tadinya hitam putih ini jadi hijau seperti ini ya misalnya color 6A sesuai dengan jika kita menulis color Z ini kita coba ke comment lainnya ya nah kita coba K Z ada spasinya ya k lep spasi Z peter nah kita bisa lihat hasilnya disini ada nol black grey light apcd ef kita coba tadi diminta mengganti ke 6A ya kita coba color 6A kita coba lihat angka 6 itu adalah yellow kuning A adalah light green atau hijau muda seperti apa seperti ini jadi yang kuning adalah yang angka itu untuk backgroundnya kemudian yang huruf adalah untuk hurufnya disini kita kembalikan lagi misalnya mau hitam dan putih lagi ya kemudian berarti caranya adalah color kita pilih backgroundnya dulu berarti black ya yang nol dan setelah itu kita pilih fontnya warnanya putih bright white itu F L enter nol sama F jangan ketukar nol ya nol tidak boleh diganti dengan huruf O F kita coba enter kita kembali lagi ke warna putih ekronnya hitam oke mengecek dan mengganti color 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 ya color ganti warnanya sudah kita akan cek lagi apa yang harus kita pelajari disini 67 sudah ya melihat warna sama mengganti warna sorry praktik 56 ini ke bawah praktik 7 kemudian untuk membersihkan layar cmd menggunakan comment cls kita akan coba cls itu nanti jadinya seperti apa oke cls itu untuk membersihkan tadi kan kita sudah nulis banyak sekali di atas ini commentnya yang kelihatan berantakan nah kalau kita ingin menghilangkan semua ini memulai dari layar yang benar baru kita coba ketik cls cls itu mulai dari yang baru kalau kalian ngetik asal sembarangan ini ya gak dapat karena gak gak ada sinteksnya atau rumusnya atau aturannya tidak ada jadi sesuai yang ada kalian klik help apa ketik help bentar nah ini yang bisa kalian pakai oke tidak usah pusing dulu kita gunakan cls lagi ya ini bisa kecil bisa besar tadi kecil cls ini capital semua coba sama hasilnya masih sama untuk membersihkan layar jadi kalian tidak perlu pusing secara pahul kecil oke membersihkan layar sudah kita geser lagi hmm praktik 7 sudah 8 ini praktik terakhir ini untuk exit atau keluar dari command line interface atau command from di windows ya tadi ya ketika selvi oke ketika kalian buka ini keluarnya bagaimana bisa kalian klik disini atau lebih sudah exit saja seperti ini di enter nah ini akan keluar kalau kita buka lagi windows air dan tadi yang diketikan cmd otomatis sudah muncul ya klik lagi gak apa-apa cmd di enter lagi muncul lagi kemudian exit oke ulangi lagi d enter ini saya akan tambahkan satu fungsi untuk kalian biar ngecek apakah connect ke internet atau enggak fungsinya adalah ping ping pin spasi masukkan url atau masukkan alamat situs yang paling gampang misalnya www.google.com nah ini untuk ngecek apakah komputer kita terhubung dengan internet atau tidak oke kalau kita enter seperti ini hasilnya nanti kalian bisa lihat disini ada time nah ini menentukan kecepatannya semakin tinggi timenya maka kecepatan internetnya itu semakin lemot karena ini adalah waktu yang diperlukan untuk ambil dan mengirim data nah jadi kalian ketika ingin cek komputernya apakah terhubung apa enggak itu pakai ping masukkan url ini bisa diganti apa saja misalnya facebook juga bisa facebook bom misalnya tuh akan muncul juga nah pingnya kalau di bawah 100 itu oke kalau di atas 100 seperti ini biasanya kurang oke oke itu fungsi ping ya atau cek koneksi internet oke kita apalagi nih nah udah selesai ini oke jadi kalian hari ini belajar algoritma kemudian road chart kemudian line interface perlu diketahui command line interface ini oke ini ya kita clear screen lagi pakai apa tadi clear screen cls dan keluarnya exit nah command line seperti itu adalah jantungnya komputer sebetulnya kalian itu misalnya copy paste itu juga ada proses yang berjalan di command line tadi itu cuman kita gak bisa kelihatan bisa lihat karena udah ada klik kanan klik kiri dan lain sebagainya eh pertemuan depan jika mau belajar lebih lanjut mungkin saya bisa tambahkan beberapa materi tentang command line interface ini jika kalian penasaran jika kalian penasaran fungsinya apa sih pak kamu kita udah bisa klik kenapa kita harus repot-repot menulis blablabla disini semacam apa gitu kenapa harus repot-repot nulis karena kalau kalian menggunakan komputer biasa itu ya memang gampang tinggal klik gak kelihatan tapi kalau kalian eh mengelola sebuah server eh mesin eh mesin server itu itu gak ada klik kanan klik kiri gak ada mostnya semuanya hanya tampilan hitam seperti ini pakai command line interface ini jadi kalian kalau memang mau bisa lami lagi eh bisa untuk belajar membuat server sendiri jadi tentunya eh harus belajar lebih dalam dibandingkan 7 praktik yang sudah tadi kita lakukan nah untuk informasi saja ini kita pakainya tadi menggunakan sistem operasi Windows ya kalau kalian belajar server lebih dari 90% server dunia itu Facebook termasuk Google itu tidak ada yang menggunakan server Windows hanya pakai Linux basicnya Linux tapi kalau kalian belajar Windows eh sepertinya kurang terpakai juga tapi ini sebagai pengetahuan hafal bahwa ada yang namanya command line interface seperti ini supaya kalian tahu lebih hafal gak ingin lebih mendalami eh silahkan bisa kontak atau kita bisa buat ekstra atau apa nanti ya ketika sudah bisa mulai thank you for your attention see you next week Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih